Pada pembukaan Musrembang RPJMD Kabupaten Morojambi, Penjabat Bupati Morojambi, Bahyuni Deliansah, didapagi Sekretaris Daerah Budi Hartono, serta para Kepala OPD dan Tamu Udangan, melaunching mobil rakyat yang digunakan untuk kepentingan rakyat standby 24 jam. Usai membuka Musrembang RPJMD Kabupaten Morojambi, bertempat di parkiran Rumah Dinas Bupati Morojambi, Pejabat Bupati Morojambi, Bahyuni Deliansah, didapangi Sekretaris Daerah Morojambi, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Kepala OPD, camat serta para tamu undangan menyaksikan launching mobil rakyat. Pelouncingan ini dilangsung oleh Pejabat Bupati Morojambi, Bahyuni Deliansah, dengan mengendarai mobil rakyat bersama dengan Sekretaris Daerah Budi Hartono. Rencana mobil rakyat ini telah digagal sejak tahun lalu, karena melihat kondisi luasnya wilayah Morojambi, dan sedikitnya kendaraan seperti ambulan dan mobil pelayanan lainnya, sehingga pemerintah Morojambi mengadakan mobil rakyat. Yang bisa digunakan rakyat seperti pelayanan apapun bentuknya, baik untuk orang sakit, pelayanan administrasi, dan lain sebagainya, yang standby 24 jam siap digunakan untuk masyarakat yang membutuhkan. Ini penguatan saya, karena saya yakin dan percaya, itu di kecamatan, mobil camat itu bisa digunakan untuk personal. Karena itu adalah mobil operasional, bukan mobil jabatan camat. Yang kedua ada mobil puklesmas, yang bisa digunakan juga untuk melayanan masyarakat. Nah, di luar itu saya berpikir, saya berdikusi sama Pak Sehidang, saya bilang kita siapkan satu mobil saja, yang fungsinya bukan saja untuk kesehatan, bukan saja untuk administrasi, tapi yang sifatnya urgent. Post major yang mendadak, silakan gunakan mobil. Seperti apa itu? Contoh misalnya di suatu daerah ada orang yang sakit, ada orang yang meninggal, tengah malam, orang yang susah, harus dibawa dari rumah sakit ke rumah kediaman almarhum. Nah, ini bisa kita gunakan. Terima kasih telah menonton!